Hai teman-teman, tahukah kamu bahwa negara kita Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Oleh karena itu, Indonesia juga disebut Nusantara. Dari Sabang di ujung Aceh sampai Merauke di tanah Papua, Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Berbeda-beda namun tetap satu, itulah semboyan negara Indonesia, Bineka, Tunggak Ika. Bermakna keberagaman sosial budaya yang membentuk satu kesatuan negara. Untuk menyatukan keberagaman lahirlah Pancasila yang merupakan lumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila bersumber dari kasana kearifan budaya Nusantara. Salah satunya berasal dari konsep kearifan lokal budaya Jawa. Pesan moral mengenai pedoman kehidupan yang sesuai dengan Pancasila dapat kita temukan pada macapat atau tembang Jawa. Misalnya tembang pucung, tembang pangkur, tembang sinom, dan tembang dandanggulo. Tembang pucung Nyamu iku Kalakonik antilaku Ilmu itu hanya dapat dipahami dengan cara dilakukan dalam perbuatan. Dimulai dengan kemauan Dimulai dengan kemauan Kemauan yang menguatkan Setia Buddha Pangekese Terangkoro Ketulusan budi dan usaha adalah penakluk kejahatan. Pesan moral dari tembang pucung adalah dalam mencapai sesuatu diperlukan ketulusan budi dan kemauan atau kerja keras yang sangat kuat. Dengan demikian ketulusan budi, karakter atau daya budi manusia dan kemauan yang kuat akan menjauhkan diri dari watak angkara murka. Setiap manusia harus memiliki pedoman hidup yang berbudiluhur dalam mencapai tujuan. Kemauan kuat dan berkarakter mencerminkan sikap sesuai dengan kelima silah Pancasila Yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Tembang pangkur Mingkar mingkut hingang korok 5. Membolak balikan kata 5. Akarono 5. Karenan 6. Maretis 6. Karena hendak menidik anak 6. Tersirat dalam indahnya tembang 7. Tersirat dalam indahnya tembang 7. Dihias penuh warna 7. Mereh kretarata 8. Pakarat ini ngelamu luhur 8. Agar menjiwai hakikat ilmu luhur 8. Yang ada di tanah jawa atau nusantara 9. Pesan moral dari tembang pangkur adalah pendidikan bagi anak sebagai penerus bangsa agar menjiwai hakikat ilmu luhur yang ada di nusantara 9. Sebaiknya berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama 10. Gatra terakhir bisa dimaknai agama sebagai ageman atau pakaian yang menyelimuti aji ning diri 10. Harga diri kualitas diri pribadi seorang manusia 10. Hal ini selaras parah dengan silap pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa 10. Tembang Sinom 11. Meneladani atau mencontohlah perilaku yang utama 11. Bagi orang di tanah jawa 11. Bagi orang di tanah jawa 12. Orang besar dari ngeksi ganda atau mataram 11. Panembahan Senopati 11. Panembahan Senopati 11. Kepatiamarsuti 11. Sangat tekun berusaha 12. Mengurangi kesengangan dan nafsu 12. Dengan cara laku prihatin atau bertapa 12. Yang dilakukan siang dan malam 12. Yang dilakukan siang dan malam 13. Yang dilakukan siang dan malam 13. Berkarya membangun ketentraman hati sesama 14. Pesan moral dari tembang sinom adalah 14. Jadikanlah orang yang memiliki perilaku yang luhur sebagai panutan atau teladan 15. Orang besar yang sangat tekun berusaha 15. Mampu mengendalikan kesenangan dan nafsu dengan cara laku prihatin 16. Membangun karya yang membahagiakan sesama 16. Perilaku luhur yang tersirat pada tembang sinom 16. Menjerminkan sila kelima Pancasila 16. Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 16. Selain itu berkarya membangun ketentraman hati sesama 16. Memiliki persamaan makna atau arti 16. Dengan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan 16. Yang mana merupakan salah satu butir Pancasila 16. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab 16. Tembang dan danggulo 17. Jika engkau ingin menimba ilmu 17. Pilihlah manusia yang sejati 17. Yang baik martabatnya 17. Serta memahami hukum 18. Yang beribadah dan bertakwa 18. Yang beribadah dan bertakwa 18. Syukur mendapat petapah 18. Yang menjauhi hal-hal duniawi 19. Tidak tergantung orang lain 19. Disitulah engkau wajib berguru 19. Serta menimba ilmu kepadanya 19. Pesan moral dari tembang dan danggulo 19. Jika kamu ingin menimba ilmu 20. Bergurulah pada manusia sejati 21. Dimana manusia sejati adalah 22. Pertama manusia yang baik martabatnya 22. Serta memahami hukum 22. Yaitu manusia yang memiliki sopan santun 22. Atau tidak berbuat semena-mena 23. Menghormati orang lain 23. Dan berani membela kebenaran dan keadilan 23. Perilaku tersebut 24. Mencerminkan sila kedua Pancasila 25. Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab 25. Disamping itu 25. Manusia yang baik martabatnya 26. Atau bersikap mulia 26. Tidak akan melakukan pertikaian 26. Atau kehancuran bagi bangsanya 26. Sikap tersebut mencerminkan 26. Sila ketiga Pancasila 26. Yaitu persatuan 27. Kedua 28. Taat beribadah 28. Menjalankan ajaran agama 29. Merupakan perilaku 29. Mencerminkan sila pertama Pancasila 29. Yaitu ketuhanan yang Maha Esa 30. Menjauhi hal-hal duniawi 30. Menjauhi hal-hal duniawi 31. Atau menjauhi hal-hal yang 32. Hanya memikirkan kesenangan pribadi 31. Merupakan perilaku 32. Mencerminkan sikap yang sesuai 32. Dengan sila kelima Pancasila 33. Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat 33. Keempat 34. Tidak bergantung orang lain 35. Atau tidak memikirkan pamrih kepada orang lain 35. Kepadanya lah kamu pantas berguru dan mempelajari pengetahuannya 36. Nah, sekarang tugas buat teman-teman untuk menyanyikan tembang dandang bulo berikut ini 35. Demikian penghayatan dan pengamalan Pancasila yang bisa kamu temukan pada tembang jawa 36. Semoga bermanfaat 37. Sampai jumpa lagi 37. Sampai jumpa lagi 38. Sampai jumpa lagi 38. Sampai jumpa lagi 39. Sampai jumpa lagi 39. Sampai jumpa lagi 40. Sampai jumpa lagi 40. Sampai jumpa lagi 39. Sampai jumpa lagi